Setelah menjalani penerbangan lebih dari 2 jam, Presiden Jokowi Dodo dan Trombongan tiba di Bandara Udara Internasional Hasrat Syah Jalal Deka Bangladesh Sabtu Sore. Presiden Jokowi dan Trombongan langsung disambut Presiden Bangladesh Abdul Hamid dan Ibu Negara Bangladesh Prashida Hanam. Tak berapa lama berselang, Presiden Jokowi dan Presiden Bangladesh langsung mengikuti upacara kenegaraan. Dalam lawatannya ke Bangladesh, pemerintah Indonesia akan memperbesar peluang pasar dan kerjasama ekonomi, terutama melalui mekanisme perdagangan bebas. Selain itu, isu rohingya juga jadi salah satu fokus Presiden Jokowi di Bangladesh. Pemerintah Indonesia menekankan agar Bangladesh dan Myanmar menjamin keamanan hidup pengongsi rohingya saat pemulangan pengongsi ke daerah asa atau repatriasi berlangsung. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga rencananya akan mengunjungi kamp pengongsi rohingya di Cox Bazar untuk menyerahkan bantuan dari Indonesia. Sebelum tiba di Bangladesh, Presiden terlebih dahulu menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Pakistan Mamnon Husayn di Islamabad Pakistan Sabtu siang. Dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan di berbagai bidang, diantaranya energi, pelatihan diplomatik, serta dukungan kedua negara untuk kemerdekaan Palestina. Di dalam satu elemen yang juga penting disampaikan Presiden baik di dalam johon session maupun di dalam pertemuan dengan Presiden adalah kesepakatan kedua negara untuk terus mendukung perjuangan Palestina. Ini penting sekali, kita juga diikat dengan kesamaan sebagai negara muslim yang cukup besar. Sebelum meninggalkan Pakistan, Presiden Jokowi Dodo diperlihatkan kecanggihan pesawat tempuran dalam Pakistan JF-17 standar. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi sempat duduk di kokpit pesawat tempur tersebut. JF-17 standar merupakan proyek kerja sama Pakistan dan China. Tim Liputan melaporkan untuk NET.